Hai masih positif-positif korondol kalian kalau misal dapet uang loterai segitu banyaknya itu 28 28 miliar buat apa aja Hai teme aleh Hai lor Assalamualaikum ketemu lagi sama aku anggung di Hongkong ini udah jam berapa itu setengah tiga sore baru beresin tempat tidurku karena tadi tuh ngurusin nenekku sarapan tak mandiin gitu ini anakku lagi lihat stand-up ya kayak kayak stand-up komedi kayak gitu ya mehocong ini hai 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 Mari kita ketika Tidak. Saya rasa sangat baik. Kamu tahu apa? Tidak. 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 Jadi they know the hand was strong. Они, they said. Tidak? Hai makan dulu-makan dulu biar perutnya kenyang cegi di sore setengah teluk soalnya tadi itu sarapannya jam berapa ya jam 11 apa jam 11 lebih bangun siang si nenekku masih Hai masih positif-positif korondol silah mengen set mangan set ok hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kurma cina maco tapi aku lagi kehabisan cuma ada satu tapi ya gak apa-apa lah terus ini itu kayak seafood-seafood gitu apa sih ya keong-keong yang besar gitu lah nah nanti tercemplungkan jadi satu buat diminum nenekku kayak gitu ya simple banget portal di hongkong itu gede-gede banget loh kalau di indonesia mungkin kalau segini gedenya udah mahal banget ini udah jam 3 nanti ngesupnya sekitar 1 jam setengah lah oh iya aku mau berbagi cerita ya ini yang lagi viral di hongkong viral banget di tv-tv hongkong di koran-koran hongkong di tiktok hongkong kayak gitu eh hongkong gak ada tiktok tapi anak-anak hindo sama anak-anak filipin masih pake nah itu kemarin tanggal 27 sekarang apa sih april ya sebenarnya tanggal 27 april tanggal 27 april itu ada pengundian lotre ya lotre kalau disini itu dari hongkong jockey club gitu kalau di hongkong itu legal kakekku aja itu sering beli pas dulu masih ada kakekku aku itu sering nganterin sering ikut kayak gitu kan dibawah sini juga ada itu tempat buat beli lotrenya ya kayak buntut-buntut jaran gitu lah nah kemarin itu tanggal 27 april malamnya itu diundi ya Allah itu yang dapet itu anak filipin tkw hongkong anak filipin tau gak totalnya berapa dapet 28 miliar dari hasil lotre kalau aku udah rasanya gak tau itu lagi pokoknya lagi berita hangat viral di hongkong itu kalau misal kalian yang dapet segitu banyaknya 28 miliar mau dibuat beli apa yang penting sih imannya yang kuat ya karena kalau nanti gak kuat bisa dan karena gara-gara baru pertama kali segitu banyaknya dapet uang 28 miliar kan itu dapetnya itu sekitar 15 juta dolar hongkong kalau dirupiahin ya sekitar itu 28 miliar totalnya hampir 28 miliar lah kan sekarang kurs sekitar 1.800 ya satu dolarnya nah itu anak filipin itu dapet itu lah ya mungkin apa ya kalau kayak gitu sih sebenarnya ada bahayanya juga sih karena takutnya itu nanti karena mempunyai uang segitu banyaknya yang ada yang terjadi sebelumnya itu mungkin kalau gak salah gak tau dari negara mana kalau gak filipin ya negara lain kayak gitu ada juga yang pernah dapet lotre kayak gitu ya nah itu pas kepulangannya itu juga diantar diantar polisi hongkong kepulangannya tapi kan sampai di Indonesia tapi kan kepolisian hongkong kan udah lepas tangan nah itu beritanya itu sampai nyawanya hilang ya gara-gara uang itu lotre nah ini yang dibahayakan dikhawatirkan itu nanti membambat TKW Filipinya itu ya takutnya bisa-bisa dirampok kalau pas lagi di jalan kalau menurutku sih mendingan kalau misal dapet uang segitu banyaknya ya mendingan ditransfer dulu eh ditransfer dulu ke rekening orang rumah jadi kayak yang dapet itu gak usah bawa uang tes atau uang banyak-banyak kalau misal ada misalnya ya kalau misal sampai ada kejadian nyawanya sampai hilang seenggaknya itu uang kan masih ada di tangan keluarga ya entah itu uang haram uang haram atau halal kan kitanya gak tahu biasanya itu orang yang beli-beli kayak gini lotre ya itu karena udah terbiasa beli ya semacam togel kayak gitu ya mungkin dari dulu tuh gak pernah dapet gak pernah dapet gak pernah dapet kayak kakekku itu gak pernah dapet kakekku ya aku disini disini aja itu selama menjaga kakekku aja itu aku kayaknya cuman kakekku itu dapet sekali itu aja nominalnya gak seberapa lah ya ibaratnya pengganti uang yang kemarin-kemarin buat beli-beli itu nomor-nomor lotre kayak gitu nah itu kan lotrenya itu nomornya berurutan nah itu tembus ya Allah sampai tembus beneran nilainya itu 15 juta dolar kong-kong di rupiah kan ya udah bisa sampai sekitar 27 miliaran lah lebih hampir 28 miliar beritanya sih kayak gitu ya di tv di koran di tiktok juga patingsliver kayak gitu ya kalau misal kalau aku yang dapet uang segitu banyaknya aku kayaknya bingung duluan deh mungkin memang buat apa ya karena belum pernah lihat uang sebanyak gitu kalau kalian itu buat apa terus ini apa ya yang misal kalau misal dapet kayak gitu agak waswasih ya kayak gitu dibalik ada kesenangan dapet uang segitu rejeki nomplok yang tiba-tiba walaupun itu gak tiba-tiba aku itu dulu pernah ya nemenin kakekku ada mbak-mbak TKW Indonesia juga beli kayak gitu beli nomor udah aku tanya sih katanya udah lama tapi gak pernah dapet gak pernah dapet ya namanya kayak gitu kan ya apa ya laki-lakian ya maksudnya beruntungan aja kalau misal lagi beruntung ya dapet kalau enggak ya jong lah kayak di Indonesia aja kadang malah ada yang ditanyain kamu semalam mimpi apa terus kadang ada yang kecelakaan nomernya dirumus-rumus kalau aku serung-rumus paling terkasihkan nomor ulang tahunnya saudara atau enggak nomor apa nomor jumlah saudara atau enggak nomor itu nomor motot ya ada-ada serba-serbi kayak gitu tapi kalau misal loteris di Hongkong itu kan legal ya dulu pernah pas aku udah disini kayaknya ya inilah angkatan yang sekarang aku kesini itu ada cowok Hongkong masih muda lah dapet loteris juga ya Allah ini nyata ya ini nyata terus dapet loteris dia itu naik ke gedung di Samsuipo sebelahnya sini sih dari sini dekat nyebarin uang dari atas gedung ya Allah itu nyata banget temenku aja ada yang dapet itu gak tau apa ya sekitar 300 dolar atau 400 itu temenku asli nyata dapet ya apa sih ya luruan-luruan duit nitor dari sebaran uang yang itu yang apa sewa Hongkong itu nyebar dari atas gedung nah itu mungkin karena uangnya saking banyaknya sampai satu itu kalau diberita-beritakan itu bawa kayak mobil nah itu dibagasi mobil penuh dengan uang terus dibawa ke atas disebarin dari atas ada yang di TV itu kelihatan kayak anak sepertinya sih anak TKW Indonesia kan itu uang terseser kan di balkon-balkon rumah ya nah itu mbak-mbak itu ya Allah kayak tinggal ngejumin-ngejumin kayak gini oh beritanya itu ya Allah heboh banget pas kemarin nah ini ada lagi anak TKW Filipin dapet uang lotre segitu banyaknya dapet uang lotre 28 miliar ya Allah kalau kalian itu udah buat beli apa itu segitu banyaknya Masya Allah tapi ya semoga mbak-mbaknya ini orang mbak-mbaknya ini juga yang upload sendiri kan ke media sosial jadi kayak di Facebook juga rame di TikTok juga rame ya seharusnya kalau misalnya aku dapet segitu ya kalau misal udah diberitain di TV Hongkong kayak gitu kan kadang orang kan kayak misal orang dari negaranya misal orang Indonesia atau enggak berita di Filipin itu kan enggak akan tahu ya taunya paling ya sedikit-sedikit nah itu anaknya itu upload sendiri di Facebook di TikTok kayak gitu jadinya kan agak membahayakan diri sendiri juga kasihan kalau misal nanti terjadi apa-apa sama nyawanya gara-gara uang segitu banyaknya penyawanya melayangkan ya bahaya juga ya kalau yang misal masih masih suka beli loter-loter kalau misal di Hongkong kayak gitu ya kan walaupun legal ya tapi tetap hati-hati sih terus yang belum dapet ya jelasnya akan beli terus beli terus beli terus kayak gitu kayak kakekulah sampai kakekku meninggal pun ya belum orang kakekku masih pas itu lagi sakit udah pake kursi roda dia itu selalu bikin onarnya pingin dianterin ke joki klub Hongkong sana di bawah terus aku langsung telepon ke majikanku ini kakek minta dianterin kesini padahal pas itu kemarin-kemarin kan juga lagi masih pake masker covid juga belum ini apa ya belum reda banget nah kakekku minta kata kesitu ya aku apa boleh buat telepon majikanku langsung dia itu majikanku pada dateng kesini anak yang kedua itu pak bosku itu langsung marah-marah namanya kalau gak beli itu apa ya rasanya itu gimana terus boku itu kan ya perempuan jadi ya agak apa ya ngelendotin maksudnya ngalem ya nanti tak beliin sini dirumusin saja nanti aku yang kesana beli kayak gitu tapi ya gak dapet juga ya pokoknya di Hongkong itu kalau misal dapet uang lo terasa gitu eh auto langsung mudik ke kampung halaman gak usah jadi babu lagi terus juga dari pihak kepolisian Hongkong juga ada pengawalan juga sih cuman nanti kalau udah sampai negaranya kan kitanya gak tau ini airnya udah umep nah mau cemplung-cemplungkan bahan-bahan supunya terus mau tidurin anakku ya udah jam berapa ini udah mau jam setengah empat kasian kalau gak tidur sore nanti malam mau makan apa ya ada ayam udang ikan goreng udang aja deh ini aku mau nyiapin udang buat aku ya tergoreng aja nanti alhamdulillah nanakku udah tidur tadi gak mau tidur mintanya nonton terus padahal tadi sambil makan pun kayak genduk 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 nanti malam nanakku minum sup sama ini apa tahu nih udangnya udah frozen boku yang beliin gede-gede segini tapi nanti kalau udah menyusup esnya ya ya gak kecil sih gak segini gedenya tuh kan digoreng pakai bumbu racik indah berapa ya aku makan satu dua tiga nanakku nanakku lagi gak boleh makan goreng-gorengan di rakyat jam berapa jam empat hari ini sebenarnya hari ini pur tapi aku lembur ya demi bisa menggendukkan tabunganku di rumah coba aku dapet loteri juga pasti bisa berbagi juga uang loteri kalau dibagi-bagiin sedekah itu haram eh haram atau halal aku tanya ya ini beneran aku tanya nih segini semangkok tapi nanti kalau udah menyusut tinggal sedikit kalian kalau misal dapet uang loteri segitu banyaknya itu 28 miliar buat apa aja pasti ada yang langsung dibeliin sawah tanah boleh buat ke Mekah gak sih naik gaji atau gak umroh kayak gitu ini kecilin dulu supnya mau tinggal istirahat juga yaudah ya lor makasih yang udah ngikutin video aku ini karena ya berbagi info kalau di Hongkong lagi ada berita viral TKW Hongkong dari Filipina itu dapet uang loteri menang loteri menang togel 28 miliar rupiah 15 juta dolar Hongkong 1 dolarnya itu 1800 lah udah auto tajir melintir jadi sultan mendadak bye-bye see you next video